Halo teman-teman semua, kalian kembali lagi di channel kita, channel Ilha Zwarzi ini dan kalian akan mendapatkan beberapa pengetahuan karena kita akan saling sharing mengenai hal-hal yang bisa membangun kita menjadi lebih baik lagi dari waktu ke waktu kali ini teman-teman, apakah kalian pernah merasakan semacam rasa tidak terjadi ketika tampil di depan apalagi di tempat umum di hadapan banyak orang misalkan atau kalian pernah merasakan bahwa ketika kalian berada di depan kalian rasa kemetaran dan lain sebagainya nah kali ini kita akan menarikkan tips-tips bagaimana kita bisa menyadari dan bisa tampil percaya diri untuk bisa tampil di depan dan apalagi ditampil di depan kamera seperti ini oke teman-teman, kita saksikan lagi setelah ini sebelumnya, bagi kalian yang baru aja pertama kali ini ada di channel kita kita ucapkan terima kasih telah hadir di channel ini dan jangan lupa klik subscribe di bawah kemudian tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi apabila ada video-video baru dari channel ini oke teman-teman, langsung aja kita cus tampil di muka umum untuk menjadi lebih percaya diri di muka umum itu memang kadang tidak semua orang bisa melakukan ya karena kadang merasa bahwa kita itu tidak sempurna karena merasa kita itu jelek karena kita itu apapun itu yang membuat kita itu negatif terhadap diri kita sendiri nah maka dari itu kadang kita itu tidak percaya diri terhadap ya tidak percaya diri kita sendiri atau bahkan ketika kita mau membagikan sesuatu hal yang penting pada teman-teman kita kita akan merasa takut jangan-jangan kita akan ditolak di situ atau jangan-jangan ketika kita misalkan ada di kelas kemudian kita tampil untuk presentasi ah nanti jangan-jangan aku banyak salahnya nih atau jangan-jangan nanti wah pokoknya hal-hal macam-macam yang lainnya yang itu membuat kita itu tampilnya kuranglah caya diri nah bagaimana cara kita mengatasinya? kali ini kita akan membagikan mengenai tips-tips bagaimana cara kita bisa percaya diri bisa percaya terhadap diri kita sendiri bisa confident dan bisa melahir kesuksesan untuk tampil di depan umum dengan cara mempercayai diri kita sendiri atau kita tampil percaya diri di situ nah bagaimana cara kita bisa percaya diri? ada 5 tips untuk kalian yang pertama untuk menampil menjadi seorang yang mempercaya diri maka diperlukan yang namanya analisa diri analisa diri artinya adalah mengetahui siapa diri kita, passion kita di mana kelemahan kita apa, kekuatan kita apa terus kesukaan kita apa pahami diri kita sendiri maka kita akan tahu di mana kelemahan kita di mana kekuatan kita di mana kelebihan kita dan di situ kita akan bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita apabila kita sudah mengetahui apa yang ada dalam diri kita dan diri kita sendiri maka kita akan lebih bisa percaya terhadap diri kita sendiri karena tidak ada orang lain yang lebih bisa mengetahui tentang diri kamu kecuali kamu sendiri orang lain boleh tidak percaya terhadap kamu tetapi kamu harus percaya pada diri kamu sendiri diri kita sendiri bahwa saya kita mempunyai kelebihan yang pasti mungkin ya hanya kita yang tahu dan sebisa mungkin kita bisa mengeksplornya dan bisa menjadikan potensi kira-kira lebih berkembang lagi kita harus pahami mengenai diri kita sendiri apabila kita telah mengetahui SWOT-nya strength, weakness, opportunity, and treatment dari kita maka kita pasti akan lebih percaya dan yakin bahwa kita bisa atau tidaknya kita tergantung diri kita sendiri itu yang pertama yaitu percaya dan pahami ataupun analisa diri kita sendiri analisa diri adalah kunci pertama dari sebuah kepercayaan diri lalu apa yang kedua yang kedua adalah pahami atau punya suatu motto atau suatu prinsip prinsipnya adalah tidak semua yang kita ketahui itu diketahui oleh yang lain atau oleh orang lain tidak semua yang kita ketahui diketahui oleh orang lain makanya misalkan saya saya bisa aktif ataupun bisa confident bisa percaya diri untuk membagikan youtube ini itu karena saya mempunyai keyakinan bahwa apa yang saya ketahui belum tentu diketahui oleh kalian belum tentu diketahui oleh kamu maka dari itu aku pengen sharing mengenai apa yang saya ketahui kepada kalian siapa tahu ya kan agar siapa tahu mungkin bisa bermanfaat untuk kalian atau ya untuk menjalankan komunikasi saja ataupun kan nantinya bisa saling memahami atau saling memberikan pengaruh positif terhadap diri kita dan terhadap lingkungan sekitar kita yang pertama itu karena tidak semua yang kita ketahui itu diketahui oleh orang lain maka itu akan memunculkan suatu oh ya barangkali hal ini tidak diketahui oleh teman-teman kita dan mungkin ini bermanfaat untuk teman-teman kita nah inilah yang prinsip yang pertama yang harus kita ketahui tips yang kedua dan ini prinsip yang pertama tapi memang kadang prinsip ini juga bisa membuat kita itu sombong karena terlalu meyakini bahwa hanya kita yang bisa jangan sampai keliru seperti itu maka dari itu kita harus punya tips yang ketiga agar kita bisa saling memahami pada teman-teman kita tips yang ketiga adalah punyai lah prinsip kebalikan dari prinsip yang kedua yaitu dan tidak semua yang orang lain ketahui itu diketahui oleh kita maka dari itu kita mau belajar mau mendengarkan apa yang disampaikan orang lain karena ilmunya yang diketahui orang lain belum tentu kita tahu maka dari itu kita saling sharing itu ya seperti ini yang kita ketahui di sharing antara yang lain dan kita mau mendengarkan yang lain berbicara atau memberikan informasi pada kita itu yang namanya sharing saling berbagi lalu ketika kita tampil di depan atau tampil di depan umum atau berbicara untuk umum bicara untuk hal layak ramai, hal layak umum maka itu perlu prinsip yang keempat dan ini memang harus untuk menunjang keberhasilan kita dalam menyampaikan sesuatu yaitu mencatat pokok-pokok bahasan yang akan kita sampaikan seperti halnya yang saya tulis di sini yang saya tulis di sini ini ada beberapa hal mengenai agar kita bisa tampil tercari nah saya tuliskan beberapa pokok-pokok pentingnya agar bisa membuat kita lebih fokus dan kita bisa berlatih dengan konsep ini maka kita bisa berlatih sebelum kita tampil secara langsung yang nantinya akan kita tampil di cipu nah selain menggunakan konsep ini maka kita harus punya konsep yang 5 yaitu dengan terus-terus dan terus-menerus berlatih dan terbang kita dalam menyampaikan sesuatu di maka umum itu akan sangat mempengaruhi perform kita di depan umum itu karena semakin banyak jam terbang yang telah kita lalui maka itu juga akan semakin memperlancar kita dalam berbicara di depan umum tampil percaya diri yang akan menjadi suatu kebiasaan bagi kita berlatih ini juga bisa digunakan dilakukan dengan cermin biasanya ketika saya akan tampil di depan atau menyampaikan sesuatu hal yang lebih yang penting untuk hal yang umum misalkan di organisasi Ibnu BPNU maka saya akan melakukan yang namanya latihan mengungkapkan pendapat saya yang akan saya sampaikan itu di depan cermin ini seperti halnya misalkan ini akan mempelajari bagaimana cara kita bisa mencapai suatu hal yang lebih baik dan bagaimana cara kita bisa melatih diri kita untuk menjadi lebih percaya diri selain hal-hal tadi pastinya ada banyak tips lain atau banyak referensi lain yang bisa menunjang kita untuk bisa tampil lebih percaya diri entah kalian bisa dapatkan di media sosial misalkan ataupun di browser garyan dan di internet kita sering-seringlah sharing disitu sering-seringlah cari informasi disitu karena semakin banyak pengetahuan yang ada dalam diri kita maka kita akan semakin banyak pula referensi untuk bisa dikatakan di depan umum sehingga ketika kita tampil di depan umum kita tidak akan kehabisan kata-kata intinya banyak referensi itu akan semakin banyak pula benda perbendaraan perkataan dan perbendaraan keilmuan yang ada dalam diri kita maka dari itu banyaklah membaca karena membaca ini yang buat kita tampil berpercaya diri kadang kita tampil tidak percaya diri itu karena perasaan kita itu yang kurang maka dari itu belajar-belajar dan belajar itu sangat harus dilakukan tidak ada ruginya orang yang senantiasa belajar tapi bersiap-siap lah menahan kepedihan karena kebodohan ketika kita tidak belajar itu yang dikatakan oleh share pokoknya itu lah oke teman-teman semua mungkin ini tips yang bisa kita bagikan besok-besoknya lagi ketika nanti ada yang lebih baharu lagi itu kita akan sendikan lagi disini jadi jangan lupa untuk subscribe di bawah ini dan juga pencet tombol loncengnya karena akan sampai berlugi ketika kita ketinggalan video-video dari kita ini yang sering terjadi pada teman-teman youtuber apalagi youtuber pemula itu biasanya kadang kita akan malu untuk tampilkan diri kita kadang kita lebih memilih untuk hanya menyatakan suara ataupun bahkan kita tidak menyatakan apapun bagian dari diri kita di youtube kita entah kenapa dan inilah kekurangan youtuber pemula itu biasanya seperti ini seperti saya saya baru aja berani untuk menampilkan diri saya itu ya akhir-akhir ini karena saya merasa bahwa ngapain sih kita malu-malu kan kita juga manusia yang mau kita sharingkan nah ini juga manusia dan kita akan lebih menjalin lebih akrab lagi apabila kita tampil secara ya seperti ini nah tampil seperti apa adanya seperti ini entah itu jelek kita hitungkan entah itu apapun yang penting kita ya percaya diri aja gitu kan kemudian ya kita masih sama-sama manusia gitu kan orang atau manusia itu akan lebih merasa akrab apabila dia akan ketemu dengan sesamanya misalkan contoh apalagi sama manusia ya kalau misalnya hanya foto-foto dan lain sebagainya hanya foto-foto itu kurang apalagi si pemilik youtube-nya itu sendiri yang tidak muncul di kamera nah seperti contohnya misalkan cowok itu akan lebih cenderung nyaman bergaul ya terutama bergaul menjaga komunikasi itu pada sesama cowok dan cewek ya juga sama sama cewek kecuali kalau memang sudah ada hubungan akrab masa tiba-tiba kita misalkan di jalan itu kita mungkin kalau cowok ya akan tanya pada cowok kalau cewek mau tanya ke cowok mungkin akan sedikit malu dia akan tanyanya ke cewek dan sebagainya nah manusia cenderung untuk lebih akrab ketika dia itu memiliki kesamaan maka dari itu saya akan tampil saya diri seperti ini berani untuk memunculkan muka saya yang seperti ini di depan kamera itu karena saya merasa bahwa sudah saatnya untuk saya bisa mengenal kalian dan kalian bisa mengenal saya bahkan saya pernah menemui depan saya sendiri dia adalah seorang ahli teater dia sudah ambil di depan umum secara mempersona dan sebagainya jam terpandanya juga sudah tinggi di teater namanya Kang Jebeng yang punya channel banyak dia itu belum berani untuk munculkan diri di depan kamera karena entah kenapa saya juga sangat tak tahu nah itu yang jadi permasalahan bagi youtuber kita di youtube di youtube ini ya sih memang masing-masing karena youtube itu juga dibuat dengan tujuan yang berbeda kalau misalnya saya tujuannya untuk saling sharing seperti ini tempat media kita untuk sharing hal menjalin komunikasi menjalin persaudaraan menjalin interaksi dengan teman-teman yang lain yang belum dikenal di tempat sekitar kita tapi mungkin teman-teman yang lain ataupun kalian ataupun siapapun itu kita mempunyai perbedaan mempunyai perbedaan kita tidak bisa menjalankan satu sama lain karena ya itu adalah pilihan kita tetapi kalau saya sendiri memang cenderung untuk sharing sharing bareng tujuan diadakan channel ini adalah untuk berbagi berbagi ilmu berbagi pengalaman berbagi intinya menjalin sebuah hubungan armory di media sosial di youtube ini oke teman-teman itu saja jangan lupa untuk lihat video-video lainnya karena nantinya ataupun kalian bisa memasukkan komentar memberikan masukan kritikan saran ataupun ide kita mau membahas apa kita mau mengulas tentang apa pokoknya intinya peran kalian disini akan sangat menentukan channel ini maka dari itu teman-teman kita jalanin bersama kita bangun bareng-bareng channel ini untuk kita semua dan kita akan insya Allah ini akan memberikan suatu manfaat semoga saja oke teman-teman mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati